Sidang Paripurna istimewa dalam rangka hut Kota Cimahi yang ke-17 digelar di gedung Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi, Kamis Siang. Diharapkan di hari jadi yang ke-17, Kota Cimahi lebih berkembang dan lebih baik dalam segala aspek. Terlebih, Cimahi telah memiliki pemimpin baru yang akan membawa menuju arah lebih baik sesuai slogan Cimahi baru yang maju, agamis, dan berbudaya. Proses menuju pelaksanaan Sidang Paripurna istimewa terbuka yang berlangsung pukul 11 berjalan cukup meriah. Oleh Kota Cimahi bersama jajarannya disambut tari-tarian diiringi alunan musik tradisional. Setelah itu, iring-iringan memasuki ruang Sidang Paripurna untuk mengikuti Sidang Paripurna istimewa terbuka peringatan hut Kota Cimahi yang ke-17. Sidang Paripurna istimewa hut Kota Cimahi yang ke-17, Kamis Siang, dihadiri wali kota dan wakil wali kota Cimahi baru, sejumlah pejabat, tamu undangan, dan sejumlah forkopindase Kota Cimahi. Dengan bertemakan Cimahi baru yang maju, agamis, dan berbudaya, Sidang dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Agus Solehim. Sambutan disampaikan Sekda Cimahi dan perwakilan Gubernur Jawa Barat tentang sejarah terbentuknya Kota Cimahi, dilanjutkan Sambutan Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna. Usai Sidang, Wali Kota Cimahi mengajak seluruh jajarannya lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta membuat Cimahi lebih maju agar masyarakat lebih sejahtera. Ketua DPRD Kota Cimahi, Agus Soleh Kota Cimahi, Agus Soehim Priyatna. Supaya kota yang maju, saya ajakkan sejati. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Agus Solihin menegaskan, kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial. Kepemimpinan Wali Kota Ajai M. Priatna dinilainya belum maksimal karena baru sekitar 8 bulan. Untuk mensinergikan serta menjadikan Cimahi baru yang maju agamis berbudaya, pihaknya akan terus mengawal pemerintahan sekarang, serta memaksimalkan untuk memprioritaskan pelayanan masyarakat. Diharapkan dengan semakin dewasanya kota Cimahi, segala aspek berjalan lebih baik. Warga pun berharap dengan wali kota baru, kemajuan Cimahi menuju arah lebih baik dapat dirasakan. Semua lapisan masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV